Presiden Joko Widodo mengungkapkan hampir 2 juta warga Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat. Akibatnya Indonesia kehilangan devisa hingga 165 triliun rupiah. 1 juta warga Indonesia berobat ke Malaysia. 750 ribu warga berobat ke Singapura. Kemudian sisanya ke Jepang, Amerika Serikat, Jerman dan beberapa negara lain. Namun Presiden Jokowi menilai Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Presiden meminta Menkes dan Mendikbud untuk menambah jumlah SDM dokter spesialis dan mempermudah proses sertifikasinya. Sebab itu saya sangat mendukung pembangunan rumah sakit, rumah sakit yang kurang lebih kayak Maya Padang Hospital Bandung ini.